Intro Pesepak bola top dunia Mesut Ozil dikabarkan akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2022. Kedatangan Mesut Ozil ke tenang air ternyata bukan hanya sebuah hayalan belaka. Kepastian kedatangan Ozil disampaikan langsung oleh tenaga ahli menbora Gatot S. Dewa Proto. Melalui media sosialnya, ad Gatot S. Dewa Proto setelah menerima informasi dari seorang pemimpin perusahaan besar yang ada di Indonesia. Menurutnya, kini proses tersebut sudah diurus oleh salah satu perusahaan besar terkait kedatangan mantan bintang Real Madrid tersebut. Seperti diketahui, Ozil saat ini membela klub asal Turki yakni Venerbahce. Jauh sebelum membela klub yang bermain di Istanbul itu, Ozil sempat menjadi pemain bintang di berbagai klub elit benua Eropa. Ada Saka, Arsenal, dan Real Madrid yang pernah turut dibela Ozil. Pemain berusia 33 tahun itu juga pernah membela tim nasional Jerman, sehingga tak heran Ozil disebut sebagai pemain bintang. Belum diketahui secara pasti maksud tujuan Ozil ke Indonesia. Namun sebelumnya memang sempat dirumorkan bahwa mantan pemain Arsenal itu akan berlabuh ke Ransi Legor. Tentu kedatangan masut Ozil ke Indonesia may mendatang menjadi tanda tanya besar. Akankah kedatangannya terkait soal karirnya di Indonesia? Menari kita tunggu informasi berikutnya dari Kemenpora terkait kedatangan Ozil. Terima kasih.